Halo, Halo Sobat Youtube, Sobat Kusun Jola, KD Channel. Saat ini saya bersama Pak Christianus Bai, Channel Edukasi Sejati. Kereta Jepang Jakarta-Bandung juga terkoneksi dengan LRT itu. LRT di sana tuh. Terawangan 8 sekitar 2 ribuan meter. Halo Sobat Youtube, Sobat Kusun Jola, KD Channel. Akhirnya kita tiba di Stasiun Halim ya. Jadi kita mau eksplode dulu sebentar di sini ya Sobat Youtube. Ada LRT di sisi kanan ini ya, kantor KCIC. Saksikan ya Sobat Youtube ya. Biasa kan kita suka anting ya, nangkap kepalanya. Kita ke sana, lihat kepalanya. Oh kepalanya kan? Oh depan lho? Iya depan. Kepala ke Jakarta. Ayo, 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 ayo. Hari ini emang kita anting di Stasiun Halim, teman-teman ya. Sama Pak KD ya. Ia buat Youtube juga dong. Masih dalam rangka uji coba publik ya Kereta cepat Jakarta-Bandung Tadi kita baru saja naik KAG 1002 Tegal Luar Kalim ya Tiba di sini pukul 9.47 Nah ini bisnis Bisnis kelas ya Di kereta 7 Ini kereta 7 ya Bisnis kelas 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14, 28 28 tempat duduk Nah di kereta 1 Hitungannya 1 di sini ya Iya ini 2, 1 Oh gitu 1 yang arah Jakarta Enggak maksudnya itu keretanya Ini kereta 1 apa kereta 8 Oh Sambil menunggu keberangkatan KAG 1003 Halim Tegal Luar ya Nantinya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Mau hunting LRT Jabodebek dulu ya Kereta cepat Jakarta-Bandung juga terkoneksi dengan LRT itu LRT di sana tuh Jadi dari LRT dia bisa pindah ke kereta cepat Masih dengan kereta cepat yang sama tadi dari Tegal Luar ya Namun nomor keberangkatannya sudah berubah ya KAG 1003 Berangkat pukul 10.30 Mudah-mudahan nih Kayaknya lebih banyak warga nih Yang dari Jakarta atau gimana ini Halo Halo Sobat Youtube Sobat Kusrun Jola KD Channel Saat ini saya bersama Pak Chris Pianus Bai Channel Edukasi Sejati Pak Chris Pianus Bai juga sering meliput Kereta cepat Jakarta-Bandung ya Terutama EMU ya Ketika lewat di Taner 11 Cimahi Dan ini Sebagai mana pengumuman Sudah mau masuk nih Masih berapa menit Namun Kayaknya sudah ada penegasan untuk segera masuk ya Kita cari tempat duduk di dalam Saya bersama Kang Deni ya Kang Deni suka main Dan saya ketemu Gerbong ini yang banyak warga Ya Ini banyak warga Tapi saya Nampaknya saya akan Duduk disini nih Saya disini saja Ya daripada tidak Yang pasti Masih kebagian tempat duduk lah Ya Kalau kita cari satu-satu ya Karena ini belum memakai nomor ya Namun kapasitas secara keseluruhan Tentunya sudah tercatat ya Di KCIC Perjalanan dengan KAG 1.003 Pukul 10.30 dimulai ya Kembali ke Bandung ya Atau ke stasiun Tegar Luar Kabupaten Bandung Terus tonton channel ini hingga selesai Sobat Youtube Kita juga akan melewati Masih melewati jalur LRT Jabodebek ya Yang di sebelah kiri Kemudian Bagaimana merasakan Perjalanan dengan Gereta cepat Jakarta Bandung ini Pastinya terasa Nyaman ya Nyaris tanpa getaran Bahkan Ketika masuk tunnel Atau Tripod pendek Dari kamera saya juga Tidak jatuh ya Sepanjang perjalanan ini Nanti juga videonya akan Full ya Full di upload disini Sobat Youtube Ini sudah memasuki Tunnel Halim ya Tunnel pertama Dari Jakarta ke Bandung Tunnel ini dari stasiun itu Masuk tanah ya Jadi tidak berada di Atas permukaan jalan Atau di gunung Menebus gunung Namun di bawah Permukaan tanah Tunnel Halim Perjalanan ini Masih terus berlanjut ya Kemungkinannya videonya Hingga tunnel 8 Atau Tunnel Walini lah Tunnel Walini Atau tunnel 8 Akan tiba disana Dan Kemudian Sesi ini Berakhir ya Nanti dilanjut lagi video berikutnya Sobat Youtube Terima kasih yang terus menonton KD channel Jangan lupa like Subscribe Komentar Masukkan kritikan Saran demi perbaikan Bersama kereta cepat Jakarta Bandung Era baru kereta cepat Indonesia Kereta cepat Jakarta Bandung Hari ini Kita bisa Dengan mudah Ke Jakarta Atau ke Bandung Begitupun sebaliknya Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 melewati tunnel 10 selamat menikmati selamat menikmati